Robi Purba akhirnya memutuskan untuk menindaklanjuti terkait hujatan pedas yang dialaminya sejak beberapa waktu belakang ini. Komentar tersebut didasari oleh dirinya seusai ikut memviralkan petugas keamanan Mal Plaza Indonesia Jakarta yang memukul seekor anjing. Melalui unggahan sebuah video yang diunggah Robi di TikTok pribadinya dan diunggah ulang akun xdamit__is__back, ia meminta netizen yang menghujatnya untuk tidak menghapus komentar mereka. MC Kondang tersebut diduga mencam akan melaporkan netizen yang menghujatnya dinilai terlalu kasar. Hal tersebut terlihat dalam pernyataannya mengatakan akan ada kemungkinan penyesalan yang akan diterima oleh para netizen. Bahkan ia mengatakan bahwa pihak kepolisian diduga sudah menanggapi laporannya terhadap bulian yang ia terima. Namun, dibalik ini semua ia mengaku tetap berusaha tegar bukan karena ia diam saja, tetapi untuk menguatkan dirinya sendiri, ia menegaskan juga untuk terus melawan segala bentuk kekerasan pada hewan seperti kasus yang baru viral ini. Beberapa waktu lalu, sebuah video petugas keamanan yang memukul seekor anjing viral di berbagai platform media sosial, namun ternyata, beredar pernyataan klarifikasi pihak keamanan tersebut dan rekaman CCTV yang memperlihatkan kronologi lengkapnya. Petugas keamanan yang memukul anjing penjaga itu ternyata ingin menyelamatkan seekor anak kucing yang diserang oleh anjing tersebut. Sayangnya, pihak Mal Plaza Indonesia telah memutus kerja terhadap petugas tersebut dan beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan. Terima kasih telah menonton!